Halo, cek. Ya, halo. Ya, oke. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Tadi ada kendala teknis kayaknya. Nah, ini sekarang udah jelas. Oke, ya malam, ko Daniel. Oke. Iya, iya, iya. Kabar sehat ya, bro, ya. Porto sehat selalu, ya. Baik. Sehat selalu. Gimana? Oke, bro. Bro Albert, ini kan berkaitan dengan tema kita ya, suku bunga naik. Pertanyaannya adalah, apakah ini serta-merta mendorong IHSG kita jadi lebih menarik? Nah, kemarin kita udah sempat ngobrol bareng ekonom kita gitu ya, untuk melihat dampak dan juga efeknya secara menyeluruh ke perekonomian Indonesia. Nah, sekarang kita lebih pengen ngebahas ke capital market-nya akan seperti apa. Kalau menurut pandangan dari sisi makro sih, katanya bakal jadi menarik banget dan bahkan katanya instrumen saham itu akan menjadi instrumen yang sepertinya akan paling dipilih oleh para investor begitu, untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada instrumen-instrumen lainnya. Nah, kalau dari pandangan bro Albert sendiri, seperti apa? Oke. Jadi, kalau menurut saya ya, kita bahas secara umum dulu. sebenarnya kalau pada saat suku bunga naik terlalu tinggi, itu akan menjadi sebuah resiko untuk di capital market. Kenapa? Sebenarnya resiko seperti ini. Ini memancing ya, memancing retail ataupun MI lainnya untuk memarkir di instrumen yang lebih aman. itu jika menaikkan suku bunga terlalu tinggi. Nah, tetapi kemarin kita baru tahu info kenaikan suku bunga hanya 25 basis point dan kita tahu sekarang kan BI rate masih sangat rendah ya. Artinya apa? Ini tidak menjadi sebuah sentimen negatif untuk capital market dan ditambah dengan hal-hal seperti ekspor kita masih bagus, trade surplus masih oke, ekonomi kita masih lebih baik dibanding banyak negara yang sementara ini lagi ya cukup bermasalah ya. Kita bisa menerima ekonomi di luar sana masih banyak masalah membuat IISG penyakit capital market masih sangat menarik. Dan ini dikonfirm dengan satu bulan terakhir asing itu belanja masih sangat menarik ya di IISG dengan dana yang lumayan besar terlilunan. Nah, hanya saja dalam dua terakhir ini market mulai sideways nih saya lihat ya. Artinya pada dana asing mulai berhenti belanja. Nah, ini kemana nih arahnya kalau menurut pandangan saya IISG selama asing tidak berjualan secara masif sepertinya IISG akan berpotensi untuk menuju all-time high dengan catatan asing tidak exit dari IISG karena dibanding dengan negara-negara lain IISG kita masih cukup murah ya kita bisa bilang cukup murah dibanding dengan indeks-indeks yang di luar sana. Menurut saya sih seperti itu Pak Daniel. Nah, ini benar banget nih masukan dari Bro Albert karena kalau kita lihat secara year to date foreign buy kita itu masih bahkan meningkat ya. kalau nggak salah di bulan lalu 50-an triliun sekarang all marketnya udah 65 triliun syaratnya tadi berarti asal jangan ada yang exit ini dana-dana investor asing maka IISG kita bisa sentuh all-time high kembali. tapi kalau kita lihat dinaikin 25 basis point itu dan itu pun juga akan setelah ditunda selama berbulan-bulan gitu karena Amerika udah di luar nih dan malam ini kita kan menunggu keputusan FOMC nanti akan seperti apa nah ini apakah kalau Bro Albert lihat itu pasar keuangan kita capital market kita itu bisa jadi gimana ya jadi kurang kompetitif lah dibanding Amerika yang mau naikin suku bunga lagi gitu ini gimana nih pandangannya ini Bro baik kalau mereka menaikin suku bunga lagi ya artinya begini mereka punya asing ya kita bisa asing ini akan melihat compare dengan inflasi mereka sebenarnya kan sekarang menaikin suku bunga untuk melawan inflasi kan walaupun di bulan lalu laporan inflasi mereka udah cukup oke ya ada terjadi penurunan yang dimana kan banyak yang takut wah ini kalau di atas lagi bisa gawat nah cuma mereka memastikan ini kedepannya masih in control jadi kalau mereka mulai slow down menaikin suku bunga takutnya nanti inflasi kejar lagi nih dan mereka harus menaikin lebih agresif jadi sebaiknya mumpung mereka sudah keburu melakukan kenaikan suku bunga ya mereka keep going with it nah sekarang compare dengan ISK seperti apa kalau menurut pandangan saya selama kita bisa melihat foreign flow itu enaknya ya artinya kita gak perlu pusing dengan kebijakan seperti apa yang di luar sana ya karena kita juga gak tau pertimbangan mereka akan seperti apa cuma selama foreign flow itu di dalam berarti mereka masih merasa ISK itu menarik ya kan potential upsetnya itu masih sangat menarik belum lagi kita lihat seperti contoh banyak investor-investor luar yang ingin ikutan proyek seperti IKN lalu bahkan Tesla juga sudah masuk ke Indonesia untuk berinvestasi artinya peluang-peluang ini sangat besar ya membuat asing pasti akan melirik nih di Indonesia ada hal-hal yang menarik seperti apa lagi kira-kira seperti itu nah jadi kalau menurut pandangan saya nanti FOMS seperti apa kita lebih fokusnya ke foreign flow ini di ISG selama masih di dalam dan belum ada tanda-tanda exit ya sampai sejauh ini ISG masih asing di dalam ya saya rasa masih aman gitu oke 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 diprediksikan juga kan katanya Bank Indonesia ini tidak akan tinggal diam begitu ya hanya menaikkan satu kali tapi ada kemungkinan dinaikin sampai 100 basis point gitu berarti masih ada kisaran 75 basis point lagi nah tapi kalau kita lihat gitu kan biasanya kalau IHSG itu sorry suku bunga itu dinaikin kan otomatis ini akan punya dampak langsung gitu ya ke perbankan dan juga ke perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki utang gitu ya yang cukup besar gitu kan kalau suku bunganya naik berarti suku bunga pinjamannya mereka floatingnya juga naik loannya juga naik nah tapi efek perbankannya dulu nih akan seperti apa apakah benar-benar nih rasio profitabilitasnya perbankan kalau bro Albert lihat itu naik sehingga emiten perbankan ini sangat layak untuk kita koleksi kembali gitu yes definitely kalau untuk melihat perbankan ya itu apa menjadi sebuah sektor yang sangat menarik khususnya untuk bank yang second liner kita bisa melihat bank-bank first liner KBCA itu sudah really cukup tinggi ya kan tetapi kita masih harus jangan sampai lupa ya bahwa di Indonesia atau di IHSG itu second liner bank juga masih sangat banyak dan improving semua dengan ada sentimen kenaikan suku bunga seperti ini pastinya akan memberikan dampak positif buat performance mereka nah ini adalah PR para banking untuk menciptakan profit sebanyak-banyaknya jangan sampai nih kalau nanti suku bunga sudah terlalu tinggi capital market jadi kalah menarik ya walaupun performance-nya nanti mereka bagus cuma kalau suku bunga deposito jadi terlalu tinggi orang kan akan memikir wah kita deposito aja deh karena bunganya udah tinggi itu yang dikhawatirkan jadi ya harus keep up with the performance untuk banking nah jadi ya kalau teman-teman yang belum punya banking sektor banking yang khususnya second liner masih banyak sam-sam yang ibaratnya masih sideways jadi ada kesempatan untuk di entry kira-kira begitu tapi kalau kita lihat dari sektor banking sendiri secara lebih detail lagi bro Albert ini tanggapannya seperti apa nih karena kalau saya lihat yang B cap-B cap nih kayaknya udah naik tinggi banget nih kayaknya nih ya betul makanya seperti yang saya bilang yang B cap-B cap itu mereka sudah rally cepat ya kencang karena disupport juga sama ASI waktu itu nah sekarang sisa yang mid lah mid tier atau second tier kan masih banyak tuh bang-bang yang masih belum naik tetapi performance-nya masih solid nah itulah buat teman-teman yang perlu di-screen kan diperhatikan ya banyak kok sam-sam yang swasta bang-bang swasta yang mid cap lah ya ataupun bukan top 4 banks masih layak banget untuk teman-teman beli karena harganya belum rally dibanding seperti kayak top 4 banks tersebut gitu oke tapi ada gak sih kemungkinan ini untuk big banks big banks ini akan retracement lagi gitu terkoreksi karena mungkin udah secara teknikal kena sama resistennya atau mungkin dianggap terlalu mahal dan lain sebagainya ini gimana nih bro oke kalau menurut pandangan saya untuk big banks sebelum Desember ya sebelum indoor dressing akan ada potensi untuk koreksi satu kali lagi cuma kapannya nah itu tidak tahu ya karena big player yang mengontrol market jadi ibaratnya antara next two months atau bahkan sampai November itu akan ada satu kali drop lagi di ISK sebelum mereka rally dengan mulus lah ke atas kira-kira seperti itu untuk big banks banking oke 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 berarti ini sinyal hati-hati gitu ya untuk para investor kalau misalnya ngelihat big banks big banks kita kan itu ada BCA BRI Mandiri gitu ya dan juga bank BNI ini yang biasa jadi acuan-acuannya nah kalau yang mid-caps ini Bro Albert lagi suka lihat yang mana nih yang yang bagus dan juga tadi kan katanya masih ada yang sideways gitu apakah yang KBMI 3 atau mungkin yang bank digital atau yang gimana nih oke baik definitely kalau kita bahas tentang bank digital itu udah hati-hati lah ya karena itu tidak termasuk dengan bank yang sudah solid ya kan karena waktu itu bank digital lebih ke sisi sentimen walaupun banyak bank digital yang sudah mulai improving dari sisi performance nah kalau teman-teman kepingin lihat bank-bank yang second liner ya contoh ini bukan teman artinya langsung dibeli ya cuma menjadi sebagai bisa dilihat pelajari seperti apa sahamnya seperti BNGA ya kan bank Danamon kurang lebih saham-saham yang berkisah seperti itu dimana ya mereka masih ada potensi laksin yang sangat besar ya cuma belum sampai puncaknya seperti big banks tersebut gitu oke BNGA CIMB Niaga ini saya juga lagi lihat nih hari ini ditutup di level 1140 ini bagus untuk dilirik ya berarti ya bukan langsung dibeli ya ini disclaimer on ya ingat disclaimer on ya para cuan truvers keputusan membeli ada di tangan anda nanti bisa mungkin dikerjakan PR fundamental PR technical untuk lebih dipertajam lagi view-nya terkait dengan emiten emiten ini nah tapi kalau kita lihat ke bank-bank lainnya gitu ya kayak misalnya kan kemarin ada yang sempat masuk waktu sistem perhitungannya belum dirubah ya masih pakai sistem buku kalau sekarang kan katanya udah KBMI gitu nah kalau untuk yang contohnya kayak bank Panin gitu kan kemarin dia sempat masuk tuh ya ke bank buku 4 sekarang dia balik lagi ke bank buku 3 nah ini view-nya seperti apa oke kalau menurut saya ya kita lihat dari sudut mana kalau kita ingin trading di saham tersebut ya kalau bank Panin itu kenaikan sahamnya ini kan ditorong banyak oleh sentimen ya kan oleh berita dimana ada rumor ini rumor itu ya teman-teman mungkin juga kalau ada trading di saham-saham berupan itu rumornya besar sekali nah jadi kenaikan harga sahamnya juga digunakan momentum ini untuk dinaikin dengan begitu dasyatnya lah nah apakah dampak dari penurunan buku ini ya atau perubahan buku ini akan memberikan dampak sangat besar terhadap sahamnya menurut saya tidak karena kenaikan harga sahamnya juga bukan berdasarkan dari yang bisa bilang fundamental yang secara solid ya bukan karena perusahaannya bank itu membukukan oh penaikan harga seperti batubara contoh batubara kan sekali kenaikan berapa ratus persen keuntungannya nah ini kan di bank ini tidak tapi sentimen lah yang mendorong harga sahamnya sampai setinggi ini jadi perubahan buku itu menurut saya tidak akan terlalu signifikan dampaknya untuk sahamnya kira-kira oke 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 kalau di bank digital berarti ini untuk Bro Albert melihatnya jauh lebih riskan ya berarti untuk bank digital sekarang ya iya jadi kalau bank digital menurut saya pribadi kita masih tetap harus ya lihat lah dari sisi growth ya mungkin tidak dari net profitnya karena rata-rata net profit masih kecil ataupun ya ada yang masih bahkan belum untung ya kan tetapi kalau selama teman-teman membeli saham yang bank digital growing ya itu mungkin masih ada harapan tapi kalau misalkan dia sudah sentimen gak ada juga makin turun ya ya teman-teman belum ada reason untuk beli karena masih ada sektor-sektor lainnya yang sedang aktif nih yang lebih menarik juga ya sebenarnya di luar banking sih yang aktif ya jadi teman-teman sayang kalau terlalu terpaku dengan sektor banking sedangkan sektor-sektor lainnya sudah mulai jalan gitu jadi ternyata kenaikan suku bunga ini juga gak ya walaupun secara teknis itu memang nanti mempengaruhi rasio profitabilitas perbankan tapi kan untuk pergerakan harga saham ini berbeda gitu ya tidak serta-merta menggerakkan harga sahamnya secara signifikan nah kalau kita lihat apakah dampaknya akan cukup besar untuk sektor-sektor turunan perbankan ini kenaikan suku bunga misalnya kan biasanya kalau perbankan katanya suku bunganya naik itu perbankannya juga oke ini katanya bisa berdampak nanti ke sektor property katanya kayak gitu nah ini gimana nih pandangannya nih bro oke kalau untuk membahas tentang property itu akan menjadi mix ya karena di satu sisi kenaikan suku bunga artinya kan pinjaman jadi semakin mahal ya kan orang mau melakukan APR juga makin mikir-mikir dong karena bunganya tinggi belum lagi kalau berlanjut naik terus pasti kan mereka ya akan menjadi keimbangan ya tetapi di satu sisi juga mungkin kalau Daniel dan teman-teman disini udah lihat ya sektor komoditas itu semuanya pandang uang dan kita harus selatikan bahwa komoditas yang kerja itu bukan cuma ibaratnya manajemen-manajemen yang dapat duit orang dari atas sampai bawah itu untung semua bahkan pekerja-pekerja lapangannya ya kan mereka mendapatkan insentif mendapatkan bonus dan seterusnya karena uang yang terlibat di sektor ini sangat banyak ya kayak batubara oil CPO dan seterusnya artinya apa kalau mereka tabungan terbanyak mereka ada kemungkinan untuk ya renovasi rumah beli rumah dan seterusnya ya kan dari kan houses itu kan basic needs ya artinya kalau kita sudah ada banyak tabungan kita kepingin dong punya rumah yang lebih baik atau yang bahkan belum punya rumah kepingin beli rumah nah inilah yang membuat sentimen positif bahwa properti akan ada potensi yang sangat besar pada saat nanti komoditas berakhir nah apalagi sekarang kita melihat komoditas itu puncaknya tinggi sekali ya kelihatannya ya bukannya koreksi makin lama makin tinggi artinya orang yang bekerja di dalam sektor ini makin lama duitnya makin banyak walaupun ekonomi mungkin agak slow segala macam tapi orang-orang yang kerja di industri ini semua panen uang nah inilah yang akan nanti teman-teman boleh lihat apakah ada money flow nih ya pada saat mereka sudah mulai banyak tabungan ini mulai beli rumah nah itu akan tercerminkan dengan laporan penjualan di properti gitu oke 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 jadi kalau kenaikan suku bunga ini biasanya sektor mana nih yang bro Albert lihat bakal lebih menarik gitu ya di tahun 2022 ini karena kan kenaikan suku bunga tahun ini pasti jauh berbeda dong kondisinya dengan kenaikan suku bunga di tahun-tahun lalu gitu ya nah tapi kalau di tahun ini sektor mana nih yang bisa menarik untuk kita perhatikan apakah yang kemudian exposure terhadap kurs itu lebih baik atau seperti apa oke pertama yang perlu kita warn dulu ya kita perhatikan adalah pada saat fase menaikan suku bunga seperti ini coba jauhi saham-saham yang hutangnya terlalu besar ya kan karena untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa kuartal ke depan dengan fase yang menaikin suku bunga seperti ini dan kalau hutang mereka artinya kan dari sisi laporan keuangan pun ya kita sudah bisa expect akan ada sedikit ya tekanan lah ya karena hutang mereka bunganya jadi gede ya jadi teman-teman kalau ada pegang emiten yang hutangnya benar-benar gede ya itu sebaiknya pindahin ke saham-saham yang lainnya yang hutangnya tidak terlalu besar lalu kalau untuk banking ya definitely seperti tadi kita bahas second liner banking masih sangat berpotensi nah cuma yang menurut saya pribadi ya retail biasanya ya akan terfokus ke sektor-sektor yang mikirnya oh banyak banget apa sih saham-saham yang terdampak langsung dengan kebijakan kenaikan suku bunga nah mereka lupa bahwa big money itu tidak ada rule seperti ini ya mereka justru akan mencoba untuk mengaktifkan saham-saham yang retailnya sepi ataupun tidak terlihat oleh retail pelan-pelan sahamnya mulai bergerak naik nah itulah justru teman-teman semakin menarik untuk memperhatikan saham yang luput oleh kebanyakan retail karena sekarang mungkin ya retail itu fokusnya ya banking dan perhubungan di area seperti itu tetapi jangan sampai terluput dengan sektor-sektor lain yang dimana big money sudah mulai bergerak mumpung belum difokusi oleh banyak retail yang kebanyakan yang ini yang yang bergerak yang